cara mengatasi akun yang terkena suspen Oke di video kali ini saya akan kasih tau kalian tutorial cara mengatasi akun yang terkena suspen tanpa aplikasi virtual tapi disini kalian tuh harus membutuhkan aplikasi Free Fire yang unbannednya dan disini kalian harus membutuhkan salah satu aplikasi dari Flystore yaitu ZR Shiver ya kan Oke kita masuk dan kita masuk dulu terlebih dahulu ke Android dan disini kalian klik obb dan kalian ubah data obb Free Fire nya ya kan ubah nama kalian tinggal tambahkan nomor satu saja supaya pada saat kalian mau menghapus aplikasi Free Fire nya itu tidak terhapus Oke jika sudah kalian tinggal masuk ke data Free Fire nya kita cari data Free Fire nya dan disini juga kalian harus ubah nama data Free Fire nya lagi kita tambahkan nomor satunya supaya pada saat kalian mau menghapus aplikasi Free Fire nya tidak terhapus Oke Oke langkah selanjutnya kita hapus aplikasi Free Fire nya ya kan kita masuk ke setelan kalau di saya tidak langsung bisa menghapusnya jadi saya harus masuk ke aplikasi terinstall dan kita cari yang namanya Free Fire dan disini saya bisanya untuk menghapus aplikasi Free Fire nya dan langkah selanjutnya disini kalian tinggal masuk lagi ke ZR Shiver kalian ke download saya sudah menyediakan link aplikasi 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 Unbaned Free Fire ya kan saya sudah menyediakan link aplikasinya di kolom komentar lalu kalian tinggal tekan tinggal klik ya kan kalian ekstrak disini dan permasalahannya disini ya ya itu paspornya gak pelit PW ya teman-teman jadi hurufnya huruf besar Oke jadi kalian tuh harus simak video ini ya kan supaya kalian paham dan berhasil ya teman-teman teman-teman jadi paspornya itu gak pelit PW huruf besar semua ya teman-teman semoga dengan tutorial ini berhasil dan akun kalian bisa digunakan kembali ya teman-teman gak pelit PW ya teman-teman jadi kalian tuh jangan komen lagi paspornya itu apa ya teman-teman nah berhasil ya teman-teman Oke langkah selanjutnya disini kalian tinggal install aplikasi Free Firenya teman-teman sampai suara saya serak-serak begini ya teman-teman serak-serak basah Oke kita izinkan sumber yang tidak dikenalnya dan disini kalian tinggal buka dan kalian tinggal pasang aplikasi ini ya teman-teman Oke kita tunggu saja soalnya kita sedang memasang aplikasi ini kita izinkan nah jika sudah seperti ini kalian tinggal masuk lagi ke Zarchiver dan kalian klik obb dan disini kali juga kalian ubah nama obb Free Firenya lagi ya teman-teman kalian hapus nomor satunya yang barusan kalian udah edit dan kalian edit lagi berubah nama yang di data Free Firenya kalian tinggal hapus nomor satunya ya teman-teman Nah jika sudah seperti ini kalian tinggal masuk ke aplikasi Free Firenya ya teman-teman Oke kita masuk ke aplikasi Free Firenya Oke kita tunggu ya kan Oke jadi disini kalian itu tidak harus mendownload ulang data Free Firenya ya kan karena kalian sudah mengganti nama Free Firenya data Free Firenya oke kita tunggu ini masih loading dan disini juga data yang akun kalian yang sudah login itu tidak akan keluar kan karena kalian sudah mengganti nama obb nya dan data Free Firenya Nah kita sudah masuk ke dalam Free Firenya ya teman-teman oke cukup sekian video kali ini bagi kalian yang belum klik tombol subscribe jangan lupa klik tombol subscribe dan semoga kalian sehat selalu dan teman-teman akun kalian itu bisa digunakan kembali oleh kalian teman-teman saran saya kalian bermain jangan menggunakan program ilegal ya teman-teman bersih ini saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati